Terima kasih telah menonton! Karena kalau dapet itu gak sengaja mereka ikut ke jaring. Nah daripada dibuang, mending emang mangsa item lainnya. Mangsa item buat diolahnya. Saryana, ada yang tahu tuh kepiting gompel iyo paling enak dimasak apa? Tah, diolah kayak gini nih, menggiurkan pisannya. Saryana, lihat tuh apa yang emak bilang. Tadi kepitingnya dibuang-buang sama nelayan. Kalau di sini mah, dijadikan oleh-oleh. Biar gak pada penasaran, sini mah bocorin resep nak. Cukup siapkan buang putih yang sudah dihaluskan, garam dan penyidap rasa. Habis itu kepiting gompel yang sudah dicuci dicampur jadi satu. Lalu aduk-aduk sampai rata. Biar makin keriuk, mah tambahkan tepung nih. Sudah ya nak, ini tuh tepung tapioca sama tepung berasnya. Kalau semua udah diaduk rata, lanjut ke goreng-menggoreng. Saat menggoreng, mesti hati-hati ya membaliknya biar kepiting gompelnya gak gampang hancur. Tuh, bentar aja. Udah tinggalik warna anak. Warna anak tinggalik. Mani mencolongkir, heran kuning. Mereka gayanya. Duh, wangi pisar ini masa daya namanya dihoyong buat cobain. Aduh, tinggalik. Suwarna namanya kinclongkir. Ayo namah emak suang nyobian. Teteh wios emak nyobiannya. Emak harus tersabar. Tinggalik, emak mau coba nih. Nih, raja emak nyobiannya. Tapi emak punya cara biar kepiting ini lebih nikmat lagi. Ayo ala emak nyak. Teteh, lanjut benyak. Emak-emak badai yang ada motocolan sambal nahelah ahmih nikmat. Ayo ikuti emak, ayo. Namanya juga emak enak ya. Makan apa aja belum nikmat. Enat kalau belum ketemu sambal. Emak udah siapin cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Emak tambahin oge gula merah. Honge, sarang jahe dan incur. Biar makin mantep. Ulog semua bahan sampai halus. Dan sambal ala emak sudah siap dinikmati. Nih, sambalnya udah jadi. Nupanti emak pedas. Pokoknya emak nikmat. Ayo pokoknya sekarang lanjut kita makan. Ayo. Oh iya sudah enak selain kepiting gompel di Pangandaran Oge terkenal dengan olahan seafood crispy lainnya. Seperti udang dan cumi. Semuanya jadi oleh-oleh khas Pangandaran yang selalu dicari sama turis. Sekarang saatnya ngambut ram yuk. Mumpung langitnya cerah. Jeng ombak nabersahabat. Bisa kali memakan di pantai. Ada rasa aslinya dari Honge. Pedasnya, segernya. Dicampur sama kepiting gompel. Jadi semakin nikmat. Oh iya masih kepisan ya an. Spesial pisan ini mas ada ya nak. Kepiting gompel crispy. Cocol sambal Honge buatan emak. Gurih-gurih bikin soho. Yuh ngena. Saking crispy-nya semua bagian si kepiting bisa dimakan. Nah pas pisan. Besti-besti emak goes dah ratang. Jadi makin nikmat iya mah ngabut ramna. Gimana saya nak? Enak gak? Enak gak? Enak gak? Enak gak? Ini. Kuma ha? Ya pasti raw satu. Masakan matulah ya. Dijamin mantap. Sampai.